A'udzubillahimina syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ari Sayyidina Muhammad Dalam psikologi Ibn Sina Ibn Sina menjelaskan tentang fakultas atau daya atau kuah yang merupakan instrumen bagi jiwa Fakultas atau daya yang paling penting adalah kuah nafs hayawani atau fakultas jiwa hayawan Fakultas ini dibagi dua yang pertama yang disebut dengan fakultas mustahdimah yaitu daya untuk melayani daya untuk membantu daya fakultas atau kuah untuk melayani membantu jiwa yang pertama nah ini juga dibagi dua jadi kuah mustahdimah itu dibagi dua yang pertama kuah kuah alamah atau daya persepsi daya kesadaran daya menyadari atau hidrok dan yang kedua kuah amalah daya bergerak daya untuk menggerakan ya muharrik yang juga nanti kita akan jelaskan jadi daya-daya dalam jiwa hayawani insan itu ada daya yang aktivitasnya adalah mempersepsi mengidrok mempersepsi itu adalah beragam ya melihat memahami mendengar dan sebagainya nah daya untuk mempersepsi atau mengidrok ya untuk mempersepsi ini dibagi dua ada yang daya dohiri ada yang daya batini jadi ada fakultas lahiriyah ada fakultas batiniah di jiwa di jiwa hewani manusia fakultas lahiriyah atau katakanlah hawas atau indra lahiriyah ini ada lima jenis pertama melihat basiroh kemudian samiyah mendengar samah ya mencium zaikoh merasakan dan lamisa menyentuh ini adalah dalam bahasa biasa kita sebut dengan indra lahiriyah jadi indra lahiriyah ini adalah fakultas lahiriyah yang aktivitasnya adalah seperti itu mempersepsi kemudian ada juga yang disebut dengan daya batini atau hawas batini atau indra batin indra batin manusia maaf indra batin hayawani indra batin jiwa hewani karena jiwa kita itu menurut imusina terdiri dari jiwa nabati hewani dan insani kita sekarang berbicara tentang jiwa hayawani nah daya batin dari jiwa hayawani itu yang pertama disebut dengan hisu mustarok atau sensus komunis daya ini atau indra batin ini aktivitasnya adalah memperses mempersepsi forma-forma partikular jadi dia dia itu mempersepsi mengidrok surah jusi mengidrok bentuk-bentuk partikular semua ya apa yang dipersepsi oleh indra-indra lahiriyah itu dan informasi-informasinya diserahkan kepada daya batin ini hisu mustarok jadi laporan dari indra-indra lahiriyah yang lima itu itu diserahkan kepada hisu mustarok yang kedua indra batinnya itu yaitu hiyal hiyal ini adalah daya yang pekerjanya adalah hafidoh dia memelihara dia merawat dia menjaga menjaga bentuk-bentuk yang partikular dan juga sebagai wadah sebagai gudang untuk indra batin hisu mustarok yang ketiga dari indra batinnya jiwa hewani manusia adalah wahimah atau waham atau disebut juga estimasi nah ini mempersepsi makna mana juz'i jadi kalau hiyal maaf kalau mustarok mempersepsi bentuk-bentuk juz'i surah juz'i surah partikular kalau wahimah atau estimasi dia mempersepsi makna-makna partikular jadi dalam bahasa Arab itu dalam bahasa Arab Ibnu Sina ada surah ada makna surah itu bentuk bentuk atau forma sementara makna adalah makna konten nah wahimah atau waham atau estimasi ini mempersepsi makna-makna partikular misalnya dia bisa mempersepsi mengidrok tentang kasih sayang tentang kekerasan hati yang partikular jadi bukan kasih sayang universal bukan kebencian universal tapi kasih sayang atau kebencian partikular maksudnya kasih sayang atau kebencian seorang individu bukan semua manusia nah wahimah atau waham atau estimasi ini yaitu daya batin dari jiwa hayawani insan disebut sultan sultan atau raja dari fakultas fakultas hewani jadi fakultas fakultas hewani ini ada sultannya menurut hukumat yaitu indra indra batin yang disebutkan waham atau estimasi jadi semua semua berkhidmat kepada dia semua fakultas hewani ini melayani wahimah melayani estimasi ini kemudian yang keempat dari indra batin atau hawas batin jiwa hewani insan adalah hafidoh makna makna partikular jadi ini beda dengan hiyal kalau hiyal menjaga bentuk-bentuk partikular surah partikular kalau hafidoh ini merawat menjaga makna-makna partikular dan yang kelima mutakhayilah atau mutasarrifah ini daya menyusun ya menggabungkan dan membagi-bagi bentuk dan makna jadi daya mutakhayilah daya kelima dari indra batin jiwa hewani manusia yaitu mutakhayilah atau mutasarrifah yang pekerjaannya adalah menyusun mengkomposisikan atau membagi-bagi bentuk dan makna-makna wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati